Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Perkenalkan nama saya Navisa Saya dari kelas 11 Asisten keperawatan Oke guys, jadi saya Dapat satu tugas yaitu Bawain materi tentang Hiar Jadi sini saya bakalan bikin video Tentang pengertian Dan lain-lain Jadi kalian kalau mau tau dan mau belajar bareng-bareng Tonton Dan dengerin bareng-bareng Videonya setelah ini Langguin ya Satu, dua, tiga, mulai Yang pertama itu pengertian Hiar, secara lugha Bahasa, Hiar berarti memilih Menyisihkan atau menyari Secara sememti kebahasaan Kata Hiar berasal dari kata Hair yang berarti baik Dengan demikian, Hiar dalam pengertian Bahasa dapat berarti memilih Dan menentukan sesuatu yang terbaik Dari dua hal Atau lebih Untuk dijadikan pegangan dan pilihan Sedangkan menurut istilah Hiar adalah Hak yang dimiliki seseorang Yang melakukan perjanjian usaha Jual beli Untuk menentukan pilihan Antara meneruskan perjanjian jual beli Atau Membatalkannya Oke yang selanjutnya yaitu Macam-macam Hiar Yang pertama itu Hiar majlis Adalah Hiar yang memberikan Kelonggaran kepada penjual dan pembeli Untuk meneruskan Atau membatalkan jual belinya Selama mereka berdua Belum meninggalkan majlis Atau tempat Mereka Melakukan transaksi Hiar majlis Mau punya syarat-syarat Yang harus diperhatikan Ada tiga syarat Yang pertama Pilihan hendaknya Hanya terdapat Sebanyak-banyaknya Tiga barang saja Yang kedua Barang-barang yang akan dipilih Berbeda-beda Satu dari yang lain Dan harga pun Harus diketahui dengan pasti Dan yang terakhir Waktu Hiar Supaya dibatasi Agar pihak penjual Dapat jelas Kapan akan mempunyai kepastian Dan barang-barang Yang tidak dipilih Segera kembali Untuk kemudian Dapat dilakukan oleh penjual Oke yang selanjutnya Yaitu B Yarsyarat Adalah hak Bagi penjual Dan pembeli Untuk meneruskan akad Atau membatalkannya Setelah disepakati Syarat-syarat tertentu Dalam transaksi Misal Akad jual-beli Perkarangan Disertai Hiar Syarat lama satu bulan Dalam jangka waktu satu bulan Masing-masing pihak Berhak melangsungkan Atau membatalkan Akad yang telah mereka adakan Hiar syarat Boleh dilakukan Dalam segala macam Jual-beli Kecuali barang yang Barang-barang riba Masa Hiar syarat Paling lama Hanya tiga hari Tiga malam Terhitung dari Waktu akad Sabda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Engkau boleh Hiar Pada segala barang Yang telah engkau Beli selama Tiga hari Tiga malam Riwayat Bayi Haki Dan Ibnu Majah Hak Hiar Syarat Menurut pendapat Ulama-Ulama Oke Barang cacat Barang cacat Kepada saudaranya Oke Hak Dim Dim Minkum Suka Suka Antara kedua Antara kedua belah Menyebabkan Saya belajar Dan kalian yang nonton Pasti lagi belajar kan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati